Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Jadi untuk yang lingkup internal kita Yang tadi PPSI, POR dan kemudian satu lagi BPI Dan untuk yang pergurasi mitra Dengan pemuda sorong kita juga sudah bermitra Sudah ada MOU, kemudian sudah ada MOE-nya Jadi tinggal kita sepanjang saja nanti Kapan kita akan melakukan sosialisasi dengan PT Mitra Kemudian berikutnya untuk sasaran Dosen proyek pendidikan bahasa Inggris dan mitra Kemudian selanjutnya mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris Lembaga penelitian dan pengharian, stakeholder Kemudian program studi yang menjadi mitra Sasaran lainnya di program MBKM ini adalah memberikan Sharing Best Tactics program MBKM Kepada proyek-proyek yang belum mengimplementasikan MBKM Dalam proses pembelajaran yang disenggarakan Jadi tadi ketika dipanahkan oleh Kproyek pendidikan matematika, burah kita Saya sepengahaman dengan beliau Untuk kegiatan center of excellence ini Sebenarnya fokusnya itu adalah Pada sharing best practice Jadi kegiatan-kegiatan Atau program-program dalam MBKM Yang sudah pernah kita lakukan Karena kalau kita akan pada tahapan implementasi Itu berarti lebih kepada Hibah pertama pada 2020 Kemudian selanjutnya Setelah sasaran Rancangan Dan kegiatannya Tadi sudah kami kemungkinan Untuk di program studi pendidikan bahasa Inggris Itu yang pertama Pertukaran mahasiswa Pertukaran mahasiswa Lintas proyek Dan antar proyek luar PT Untuk yang pertukaran mahasiswa ini Sudah pernah kita lakukan Di program permanen hati Kemudian juga yang sedang kita lakukan Dengan unikmang Pilihan imajun Jadi ada yang sudah Kemudian ada yang sedang berlangsung Jadi harapannya nanti Untuk sharing best practice-nya Pertukaran mahasiswa Itu pada kegiatan yang Permatotasi yang diikuti sebelumnya Yang sudah selesai Kemudian untuk Asistensi pengajar Itu dengan lokal, nasional, dan internasional Jadi untuk yang lokal dan nasional Itu nanti yang Mengikut kepada Program yang ada di fakultas Insya Allah Sementara untuk yang internasional Ini pada sharing best practice-nya Jadi tetap pada 2020 kemarin Itu ada 4 mahasiswa-mahasiswi PBI Yang tetap melakukan KKN internasional Jadi nanti mereka yang akan kita lakukan videonya Kemudian selanjutnya Dokumentasi ketika melakukan kegiatan tersebut Itu untuk yang asistensi Mengajar tingkat lokal, nasional, dan internasional Kemudian berikutnya Bina Desa KKN tematik Ini sesuai dengan yang selama ini Sudah kita lakukan Di fakultas ilmu pendidikan Untuk wilayah-wilayahnya Itu di Magelang, Wonosobo, Gunung Kidul, Sukabu, Makasar, dan Bangka Beritung Tentunya nanti tidak semua Tidak semuanya akan kita jadikan Contoh dari implementasi Bina Desa KKN tematik Kemudian selanjutnya Ada juga akan kami singgung Terkait dengan International Community Service Jadi kaitannya dengan Muhammadiyah College of Singapore Alhamdulillah masih ada video Masih ada Dokumentasi juga ketika kita Melaksanakan International Community Service Kemudian Pada bidang kewirausahaan Ini mungkin yang Kami membutuhkan masukan Kemudian membutuhkan Bimbingan dari Bapak dan Ibu Pimpinan semua Terkait dengan kewirausahaan Untuk yang kewirausahaan Ini kita bekerja sama Dengan pusat Inkubator dan bisnis Senimitar Boma di Yogyakarta Kemudian kemarin Juga sudah Mengikuti Kediatan yang disyar Oleh Pak Endang Ya kaitannya dengan Jack Prender Jadi mudah-mudahan Nanti harapannya Mahasis-mahasis program Seri Pendidikan Bahasa Inggris Itu akan bisa diakomodir Masuk ke dalam program Jack Prender itu Sudah datang Tablenya Pelaksanaannya Kemarin dijelaskan oleh Sudin UKM MKM Pemilik Degi Jatanda Kemudian Untuk target capaian Untuk target capaian Ini saja sama semua Yang ada di dalam Paduan Selanjutnya Untuk yang KAB-nya Ini Untuk yang KAB Mulai di Komisional proposal Dan laporan Itu totalnya Duitnya 205 ribu Untuk yang gini Imunitas dan Best practice-nya Ada 20.562 ribu Kemudian Berikutnya Masih yang Empuai yang terdua Untuk totalnya Yang tadi 20.592 ribu Kemudian Pelaksanaan program PMBKM Dan best practice Perkutaran mahasiswa Itu totalnya 38.740 ribu Kemudian Untuk pelaksanaan program PMBKM Dan best practice Dan best practice Langjarnya Ini total Totalnya Untuk yang Poin yang ke-6 Tadi 40 juta Kemudian ada Fungsional laporan Akhir Dan terakhir Untuk dokumentasi Dan pelaporan Sehingga Jumlah Total dana Ini sudah 174.850.400 Itu yang Kita ajukan Ke Kemudian Selanjutnya Harga Dana pendamping Juga 20.930 ribu Jadi mungkin Untuk Paparan Tentang Program Center of Excellence Di program Sedi pendidikan Bahasa Inggris Seperti itu Bapak dan Ibu Keminan Yang kami muliakan Jadi kami mohon Ada saran Ada masukan Sekiranya Ada yang perlu Kami tambahkan Ada yang perlu Kami perbaiki Rahimah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton